Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Youtube Di seberang Indonesia Semoga kalian diberikan kesehatan Diberikan umur panjang Dimudahkan rejeki oleh Allah SWT Amin Yang belum bergabung di channel ini Silahkan bergabunglah Jangan lupa Like, comment, subscribe Subscribe itu gratis Berbagi itu indah Ayo lor Kita berjual belajar bersama Dengan saya Bagaimana caranya Mewarnai rambut Yang udah putih Alias udah ada ubannya Pengen seperti Awalnya lagi hitam Kembali katanya lor Disini kedatangan customer saya Bapak-bapak yang udah berumur Ini mah Bukan tutorial Bukan apa ya Kita belajar bersama ajalah Sama-sama belajar Nyalur Nih Cuman mengaplikasikannya Jangan terlalu ditekan Sisirnya Jangan nyampe Jangan nyampe Kena kulit kepalanya Hitam lor Ntar kasihan si Customernya ini Malu Karena kan Cat Rambut hitam ini Kalau kena kulit Susah juga Hilangnya lor Karena disini kita harus teliti Terus hati-hati Pelan-pelan aja Yang penting selesai Rapi Biar customer kita Balik lagi Jadi langganan kita Ya Kalau belepotan Nyampe Hitam kena kulitnya Mungkin orang Cuman satu kali Datang ke tempat kita Minta diwarnai rambutnya Dicet lagi Rambutnya Atau Buukna Gitu lor Semua orang itu Butuh belajar Saya juga ini lagi belajar Belum Apa Belum begitu banyak pengalaman Tentang di bidang Pangkas rambut ini lor Saya juga belajar Baru empat bulan ini lor Empat bulan belajar Tapi alhamdulillah Sambil belajar Bisa menghasilkan Uang lor Terus Belan-belan Pas yang Bagian rambut Yang udah dipotong Ini Gunakan Jangan Apa Kalau bisa Jangan menggunakan Yang ada sisirnya Ini pake kuasnya aja Karena Biar gak kena kulitnya Kuasnya juga Jangan terlalu nempel ke kulit Direnggangin aja Kira-kiranya Gak bakalan nempel ke kulit aja Terus Sambil kayak gitu Pelan-pelan aja Yang penting hasilnya Sesuai Yang diinginkan Customer aja lor Ya kalau kita burung gusuh Buat apa Hasilnya jelek Mendingan pelan-pelan aja Tapi pasti lor Cek orang Sunda tem Lalaunan lor Lalaunan ya Ngoles keinana Seketik Seketik Yang penting Macos Jangan lupa Bisa break Blur Terus Kenapa Kenapa saya ini Gak dicepetin Karena Saya juga Kalau ngeliat video Punya orang Kalau dicepetin Apa yang mau ditonton Apa yang mau di Apa Diambil hikmahnya Dari video ini Kata saya Ah saya mah Bikin video Gak bakalan Dicepet-cepetin Soalnya orang juga Pengen belajar Dari Youtube itu Pengen Tahu detail Semuanya Gitu Bagaimana caranya Bagaimana Kadang kalau dicepetin Saya juga males Nontonnya Makanya saya ini Paling yang Video ini Ada yang dipotong Gitu Gitu aja Karena kalau gak dipotong Mungkin kepanjangan Lur Males juga Kalian nontonnya Disini Saya Apa Setiap saya Aktifitas saya Di video ini Bukan saya Apa Ria Apa gimana Cuman ingin Berbagi aja Saya juga Nyari pengalaman Itu dari Youtube Nyari pengetahuan Dari Youtube Makanya saya Punya wawasan Sedikit-sedikit Dimasukin Youtube Biar tambah Mampangat Banyak Bagi orang Banyak Lur Begitu Lihatnya saya Oh Mungkin ada orang Bilang kayak gini Baru belajar aja Udah dimasukin Youtube Benernya Yee Bukan kayak gitu Saya ingin Menginspirasi Sama kalian Lur Karena apa Saya juga Bisa nyebaru Dari Januari Kemarin Bisa nyukur Juga baru Saya Makanya Di dunia ini Gak ada yang Gak mungkin Semuanya mungkin Asal Kitanya ada Keinginan Terus belajar Belajar yang rajin Tekun Pasti bisa Lur Di dunia ini Mungkin Bagi semua orang Yang mau berusaha Dan mau belajar Itu mungkin Semuanya Bisa Kalau dimasukin Ke Youtube kan Video-videonya Mungkin Ada orang Yang terinspirasi Mungkin Juga ada Yang mencelekannya Video kayak gini Aja dimasukin Youtube Ambil Hikmahnya Aja Lur Kalau Mengfaat Ambil Yang positifnya Aja Dari video ini Terus Sedikit Sedikit Pokoknya Jangan Sampai Kulit Kepalanya Hitang Lur Nah Disini Terus Pelan-pelan Saya juga Baru Belajar Belajar Itu Enggak ada Kata Mengenal Usia Saya Aja Umur 34 Tahun Masih Mau Belajar Masa Anak Muda Baru Umur 15 Enggak Mau Belajar Malu Sama Orang Tua Kayak Saya Saya Aja Yang Umur Udah 34 Masih Mau Berjuang Soalnya Sekarang Di dunia Pekerjaan Itu Susah Luar Sulit Kenapa Sulit Walaupun Punya Ijasa Kita Enggak ada Yang Kenal Susah Masuknya Mendingan Kita Punya Kreatif Sendiri Punya Keahlian Sendiri Itu Gampang Untuk Cari Duit Saya Hanya Menyarankan Saja Apa Kesukaan Kalian Hobi Kalian Misalnya Hobinya Di Bengkel Usahakan Kalau Udah Punya Modal Bukalah Usaha Sendiri Kalau Seandainya Bisa Nyukur Hobinya Kena Nyukur Bukalah Pangkas Rambut Walaupun Modalnya Kecil Bisa Sederhana Juga Lur Gak Usah Mewah Mewah Dulu Yang Penting Ada Untuk Apa Mendatangkan Rejeki Ke Kita Saya Juga Ini Cita-citanya Pengen Penyabar Cuman Modalnya Belum Kesampean Kesitu Yang ada Aja Jalanin Oh Ini Lur Saya Ini Di Ratu Pangkas Cabang Yang Kedua Lur Di Cibubur 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 Jakarta Timur Lur Kalau Yang Cabang Yang Kesatu Di Sawangan Lur Di Bumi Indah Sawangan Depok Sama Juga Namanya Ratu Pangkas Rambut Tapi Alhamdulillah Walaupun Saya Baru Belajar Sudah Ada Dua Cabang Jangan Lupa Semangat Untuk Berjuang Karena Masa Depan Kalian Itu Masih Panjang Buat Anak Muda Saya Mengingatkan Harus Benar 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 Lur Kalau Bisa Kalau Sudah Punya Keahlian Ya Seenggaknya Buka Usaha Sendiri Lur Walaupun Kecil Tapi Punya Sendiri Itu Lebih Bagus Disini Pelan Pelan Saja Lur Jangan Kalau Anak Muda Kan Cita Citanya Masih Panjang Lur Perjalanannya Masih Panjang Harus Berkarya Saya Hanya Ingin Mengingatkan Saja Yang Penting Kita Mau Berusaha Pasti Bisa Ini Plus Peran Pelan Ayu Oh Disini Saya Ntar Deskripsinya Ditulis Menggunakan Chat Merk Apa Merk Apanya Ntar Deskripsi Saya Tulis Dicantumkan Maaf Ya Kalau Ngomongnya Belepotan Maklum Orang Kampung Orang Kampung Yang Nggak Sekolah Orang Kampung Yang Nggak Sekolah Ingin Berkarya Di Youtube Tolong Jangan Dikatawain Ya Lur Ya Yang Nggak Sekolah Ini Pengen Berkarya Di Youtube Lur Ingin Berbagi Intinya Berbagi Pengalaman Pengalaman Hidup Saya Pengalaman Pekerjaan Saya Seperti Apa Ya Saya Juga Sering Lihat Video Video Punya Orang Gitu Sama Nonton Pengalaman Orang Gimana Kadang Yang Termasuk Ter Inspirasi Juga Dari Video Video Kalian Yang Buat Ya Mungkin Ada Juga Yang Ngelihat Video Saya Mungkin Ter Inspirasi Alhamdulillah Orang 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 Yang Tak Pernah Patah Semangat Terus Berkarya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Lur Jangan Lupa Subscribe Nya Lur Subscribe Itu Gratis Lur Lur Lur